Saya akan pertanyakan kenapa uang donasi itu buat bayar utama wawak bukan buat pengobatan Begini Mas Agus itu sebetulnya lebih cerdas daripada dokter Wakil pembinaan lembaga hukum Indonesia namanya Profesor Associated Dr. Pirman Adichandra Dia adalah juga pimpinan Peradi mengatakan Di podcastnya tentang apa itu sumbangan, apa itu donasi Seorang lawyer kondang namanya Dr. Hotman Paris S.A.M.H mengatakan itu uang absolut milik Agus Jangan kata saya kata Agus, kata Bang Hotman Lagi-lagi kita didukung oleh Kamarudin Siman Juntak Yang mengatakan, wah Nopi itu terlalu keterlaluan kalau ngambil uang Apalagi kami, ya Jadi pahami dulu Tapi yang saya akan pertanyakan kepada kalian Apa hak hukum yayasan di undang-undang nomor 16 tahun 2021 berhak bisa mengambil yayasan Menguang yayasan KPK saja mau ngambil uang di tersangka Ya, itu harus dengan mekanisme berita acara Ini hebat loh yayasan ini Ya, hebat yayasan ini Terus saya terangkan tentang literatur pasal 16 tahun 2001 tentang yayasan Yayasan itu absolut semi Anglo-Saxon yang bertanggung jawab sepenuhnya yayasan itu adalah pembina Sedangkan ketua yayasan itu adalah perintah atas nama pembina Dan Nopi sekalian selalu bilang bahwa saya adalah pemilik yayasan Mana ada pemilik yayasan, ketua yayasan, gak ada ceritanya Saya pembina lembaga hukum Indonesia Yang membawai 3500 advokat dan paralegal seluruh Indonesia Ya, saya disitu juga punya ketua Kewandangannya tetap ada di pembina Nah, substansi dengan pertanyaan Ya, kalau seandainya itu Itu uang masih dipermasalahkan dengan pihak Mbak Nopi atau pihak mereka Harusnya kalian sadar, harusnya kalian paham Apa yang disampaikan oleh Mas Agus Sesuai dengan pendapat hukumnya Kamarudin Simanjuntak Profesor Dr. Pirman Adichandra dengan Hotman Paris Itu hak milik Agus Ya, sekarang kemarin saya ada pendapat hukum dari salah satu dosen di Riau Dia mengatakan, kan selama ini Agus gak punya rumah Selama ini Agus diem di Wawa Logika juga kalau misalkan aku selama ini harus ngontrak Siapa yang urus Agus? Wawanya yang akan tersinggung Makanya Agus punya keinginan kebaikan hati Udah Wak, Agus kan tinggal di Wawa di kamar sepetak ini Kan sama aja Siapa yang bisa bilang sekarang dana, donasi atau yayasan Yang tidak bisa boleh dipergunakan oleh Agus secara hukum Jawaban mereka berpindahnya uang Dari Agus kepada Nopi secara legal Menulut Kuhab Perdata 1338 Junto 1320 Artinya apa? Mereka sudah sepakat bersama-sama Dan sudah disepakati di bank Tapi di pasal 1330-nya Kuhab Perdata mengatakan Tidak ada sahnya Dan cacat demi hukum Ketika pengalihan dana tersebut Adalah dalam tekanan Dan kami punya barang bukti dalam tekanan tersebut Ya? Apa itu Bang? Boleh? Saya perlihatkan Sebentar Ada gak teh sini teh? Yang kemarin dikirim ke grup teh? Yang percakapan dengan TNOPI di handphonenya Halo? Coba-coba Saya perlihatkan ya Jadi jangan huak Jadi kalau mau Kalau mau baik itu Balas somasi dengan baik Hayu datang kepada kami Mas Agus Kita datangkan Kan gak ke rumahnya Mas Agus Ke kantor hukumnya Bang Parhat disini Kita selesaikan secara tabayun Ya? Indah luar biasa Oke Tinggal di Siap Sambil pertanyaan gak apa-apa Saya jawab Ya itu dulu Oke siap Ini Saya sampaikan kepada teman-teman Chatting Nopi Dengan pihak keluarga Saya lebih baik Laporkan hal ini Supaya Saya gak bersangkutan Itu artinya Saya akan laporkan Anda Biar saya tidak tersangkut Masalahnya disini Nanti saya perlihatkan Dari teman-teman Terus Gak dijawab Dia Karena kesalahan dari pihak lain Bukan dari aku Kita malah melindungi Artinya Mbak Nopi itu mendapatkan Presur dari donatur Tapi kalau secara hukum Fakta hukum Dan absolut Kepastian hukum Menurut tiga pakar Yang bukan kaleng-kaleng ya Itu sudah susah Sudah susah diambil Nah kamarudin semanjutak itu Bukan orang bodoh Intelektual Lawyer senior Ketika dia mengembalikan Uang ke Agus Dengan cara Nopi Berani sekali Agus Berarti ada konsekuensi hukum Yang akan menjerat Nopi Seklien saya Menyatakan disini Ya teh Maaf ya Tapi anda gak kooperatif ya Aku tunggu sampai hari ini mbak Elmi bingung teh Elmi itu siapa? Istrinya Mas Agus Ya Elmi bingung teh Ya kan Ya kalau belum masuk Besok saya akan laporkan Kalau belum masuk Anda saya laporkan Penekanan bukan Catat Screenshot Nah Iya teh Makasih ya Screenshot itu Menyuruh di screenshot Apa ini sebuah penantangan dong Jangan lah kau mengkritasi orang yang lemah seperti ini Masalah donasi sudah dikembalikan 100% Sisanya Deni Sumargo yang punya sayang Deni Sumargo di podcastnya Kalau uang dibalikan kepada Agus Maka Apa namanya Itu Nopi baik Kalau Nopi tidak mengembalikan uang Mas Agus Jangan khawatir Uang akan saya ganti Nopi akan saya sikat Betul gak wak? Nopi akan saya sikat Statement dari Deni Sumargo Saya lanjutkan Ya Ya teh Makasih katanya Oke Kirim pesan ini Ya mungkin kirim ini ke siapa Ke Owa atau sebagainya Ini dua kali lagi nih Saya tidak main-main Demi Allah Rasulullah Kata Nopi Baik teh Ya Saya gak mau pertarukan Nama yayasan saya Bordong Bordong Coba kalian lihat itu Dimana alamatnya yayasannya Ya Ini belum kita Belum kita bongkar aja bang Ya Apa perlu saya bongkar disini Terima kasih telah menonton